Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan membahas sedikit mengenai apa sih itu tentang dinding penahan tanah Bagi yang penasaran, tetap tonton videonya sampai habis Apa sih itu dinding penahan tanah? Dinding penahan tanah merupakan salah satu struktur yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dari suatu timburan tanah Sehingga timburan tersebut tidak bergerak ataupun longsor Tingginya timburan tanah di belakang dinding penahan cenderung menimbulkan geser dan momen guling pada struktur dinding penahan tanah Struktur dinding penahan tanah juga kerap ditemui pada bagian abumen jembatan Serta sebagai struktur dinding basement pada struktur gedung bertingkat Selanjutnya, mari kita bahas mengenai macam-macam dinding penahan tanah Ada dua macam-macam dinding penahan tanah Yang pertama ada sistem stabilitas eksternal Merupakan sistem yang menahan beban lateral dengan menggunakan berat dan kekekuan struktur Di bagian jid dua, ada dinding gravitasi yang memanfaatkan masa yang besar Dan in situ wall atau misalnya sheet pile wall yang mengandalkan kekuatan lentur Selanjutnya ada sistem stabilitas internal Merupakan sistem yang memperkuat tanah untuk mencapai kestabilan yang dibutuhkan Di bagian jid dua, ada reinforced soil Sistem yang menambah material perkuatan saat tanah diurug Dan in situ reinforcements Atau sistem yang menambah material perkuatan dengan cara dimasukkan ke dalam tanah Selanjutnya ada jenis-jenis dinding penahan tanah Yang pertama ada dinding gravitasi atau gravity walls Umumnya terbuat dari beton polos atau dari batu belah Kekuatan dinding gravitasi ini sepenuhnya tergantung dari berat sendiri dinding ini Pada umumnya, dinding gravitasi berbentuk trapezium Dimensi dinding direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan tegangan tarik Akibat gaya yang bekerja pada dinding Yang kedua ada dinding cantilever atau cantilever walls Merupakan dinding penahan tanah beton bertulang Yang paling banyak digunakan karena ekonomis dan mudah dalam pelaksanaannya Dinding jenis ini cocok digunakan untuk menahan tinggungan tanah Dengan ketinggian 2,5-6 meter Dinding cantilever ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian Yaitu bagian dinding vertikal Ujung kaki depan atau two Serta tumit belakang atau heel Proporsi dimensi dari dinding cantilever ditunjukkan pada dalam gambar Selanjutnya ada dinding cantilever dengan rusuk Atau counter forward retaining walls Untuk tinggi timbulan tanah yang melebihi 6 meter Maka pada bagian dasar dinding vertikal Akan timbul momen lentur yang cukup besar Sehingga desain akan menjadi tidak ekonomis Sehingga salah satu solusi untuk mengatasinya adalah dengan menambahkan rusuk di belakang dinding vertikal Yang akan mengikat bagian dinding vertikal dengan bagian telapak dari dinding Selanjutnya Marilah kita bahas tentang mengenai tekanan tanah lateral Untuk memperkirakan dan menghitung kestabilan dinding penahan Perlu menghitung tekanan ke arah samping atau lateral Karena masa tanah merupakan butiran Maka saat menerima tegangan normal atau mu n Baik akibat beban yang diterima tanah Maupun akibat berat kolom tanah Di atas kedalaman tanah yang kita tinjau Akan menyebabkan tekanan tanah ke arah tegak lurus atau ke arah samping Tegangan inilah yang disebut sebagai tegangan tanah lateral Atau lateral earth pressure Dibadakan menjadi dua Yang pertama ada tekanan lateral aktif Ditimbulkan tanah secara aktif pada struktur yang diselenggarakan Yang kedua ada tekanan lateral fasif Timbul pada tanah saat menerima beban struktur yang diselurkan secara lateral Besarnya tekanan tanah sangat dipengaruhi oleh fisik tanah Sudut geser dan kemiringan tanah terhadap bentuk struktur dinding penahanan tanah Tekanan tanah lateral tersebut dapat menyebabkan dinding penahanan tanah terguling atau overturning Ataupun bergeser atau sliding Besarnya tekanan tanah lateral pada kedalaman H Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut Dengan rumus P0 sama dengan K0 dikali gamma dikali H Dengan keterangan P adalah tekanan tanah lateral pada kedalaman H K adalah koefisien tekanan tanah Gamma merupakan berat volume tanah dengan satuan kN per meter per kubik Dan H sama dengan kedalaman tanah dalam setuan meter Lalu bagaimana cara menghitung resultant tekanan tanah Dapat menggunakan rumus P0 sama dengan setengah dikali gamma dikali H kuadrat dikali KO Ataupun PA sama dengan setengah dikali gamma dikali H kuadrat dikali KA Dan PP sama dengan setengah dikali gamma dikali H kuadrat dikali AP Pada saat keadaan diam, sama dengan P0 dan K0 Lalu pada saat keadaan aktif, sama dengan P, A, dan K, A Lalu pada saat keadaan pasif, sama dengan P, P, dan K, P Selanjutnya, mari kita membahas mengenai tekanan tanah pasif dan aktif Dalam ilmu mekanika tanah, terdapat teori Rankin untuk menghitung tekanan tanah aktif dan pasif Teori Rankin ini mengasumsikan bahwa dinding penahan pada kondisi vertikal Tidak ada gesekan antara tanah dan dinding, tanah homogen, tak termampatkan, dan isotropik Selain itu, tanah adalah lepas dan berada pada keadaan diam atau at rest Tekanan tanah aktif di kedalaman H Pada suatu dinding penahan tanah dengan urugan tanah datar di belakang dinding Menurut teori Rankin adalah P, A sama dengan C, A Dengan W, H sama dengan W, H dikali 1 dikurangi sin teta Per 1 ditambah sin teta Dengan C, A sama dengan 1 dikurangi sin teta Per 1 ditambah sin teta Dengan memiliki resultan gaya Dengan memiliki resultan gaya akibat tekanan tanah aktif adalah H, A sama dengan W, H kuadrat per 2 Dalam kurung 1 dikurangi sin teta Per 1 ditambah sin teta Sama dengan C, A dikali W, H kuadrat per 2 Resultan gaya H, A Bekerja pada jarak H per 3 dari tepi bawah dinding penahan tanah Apabila permukaan atas dari timbunan tanah di belakang dinding penahan tanah Membentuk kemiringan bersudut D terhadap bidang horizontal Maka nilai CA dapat dihitung sebagai berikut Dengan rumus CA sama dengan cos delta Dalam kurung cos delta dikurangi akar cos kuadrat delta dikurangi cos kuadrat teta Per cos delta ditambah akar cos kuadrat delta dikurangi cos kuadrat teta Resultan gaya akibat tekanan tanah fasif HA bekerja pada jarak H per 3 dan miring dengan sudut delta terhadap horizontal Tekanan tanah fasif timbul pada saat dinding penahan tanah mulai bergerak akibat dorongan tekanan tanah aktif Besarnya tekanan tanah fasif pada kedalaman H per 3 dengan sudut kemiringan timbulan tanah sebesar delta Adalah dengan rumus CP sama dengan cos delta Dalam kurung cos delta ditambah akar cos kuadrat delta dikurangi cos kuadrat teta Per cos delta dikurangi akar cos kuadrat delta dikurangi cos kuadrat teta Resultan gaya tekanan tanah fasif atau HP yang bekerja pada jarak H per 3 dari dasar dinding penahan tanah Besarnya adalah HP sama dengan CP dikali WH kuadrat per 2 Selanjutnya terdapat nilai CA untuk berbagai nilai teta dan delta Dan nilai CP untuk berbagai nilai teta dan delta dapat dilihat pada gambar Selanjutnya ada pemeriksaan terhadap gaya geser Dari tinjauan terhadap gaya geser Harus ditentukan suatu faktor keamanan Yaitu FK sama dengan F per HA sama dengan mu R ditambah HP per HA1 ditambah HA2 Harus lebih besar dari sama dengan 1,50 Nilai FK tidak boleh kurang dari 1,5 apabila tekanan tanah fasif atau HP diabaikan Dan tidak boleh kurang dari 2 apabila HP ikut diperhitungkan Selanjutnya ada pemeriksaan terhadap gaya guling Komponen-komponen gaya horizontal yang muncul Akibat tekanan tanah aktif Cenderung untuk menggulingkan dinding penahan tanah terhadap titik O Gaya horizontal akibat tekanan tanah aktif Akan menimbulkan momen guling atau MO Yang besarnya adalah MO sama dengan HA1 dalam kurung H per 2 ditambah HA2 dalam kurung H per 3 Momen guling ini akan diimbangi oleh berat sendiri dinding penahan tanah Serta berat dari tanah timpunannya sendiri Yang akan menimbulkan momen penahan Atau MB yang besarnya adalah MB sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3 ditambah HP dalam kurung H per 3 Nilai faktor keamanan terhadap guling dihitung sebagai berikut Adalah FK sama dengan MB per M0 harus lebih besar daripada 2,0 Selanjutnya ada aplikasi dinding penahan tanah Dapat kita lihat pada gambar Pada A dibangun di daerah lereng Atau jalan atau rel di sisi lereng Selanjutnya ada B ditinggikan untuk mendapatkan perbedaan elevasi Selanjutnya ada C dibuat lebih rendah agar dapat perbedaan elevasi Selanjutnya ada D menjadi batas pinggir kana Dan E untuk mengurangi atau penahan banjir dari sungai F untuk menahan tanah pengisi dalam membentuk suatu jembatan G untuk menahan tanah di sekitar bangunan Dan yang terakhir adalah H sebagai tempat penyimpanan material seperti pasir, biji besi, dan lain-lain Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!